Ijin share ya Pak. Satmaster ini untuk gambarannya bagi teman-teman atau Bapak-Ibu yang memberikan materi tentang satelit. Satmaster ini salah satu tools yang bisa kita pakai untuk menghitung link budget. Nah disini link budget mungkin teman-teman siswa atau Bapak-Ibu guru di SMK Telkom menggunakan link budget itu kan biasanya kompleks dengan rumus-rumus yang panjang dan sebagainya. Satmaster disini membantu kita untuk memberikan perhitungan sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan oleh ITU atau International Telecommunication Union. Jadi kita nanti tinggal memasukkan parameter-parameter misalkan satelitnya yang kita gunakan apa, mau pakai satelit Telkom 1, Pak Lapa, dan lain sebagainya. Nah mungkin gambaran sederhananya, sederhana dari satmaster, satmaster itu sebenarnya dipakai untuk menghitung link budget terutama untuk menghitung C2N-nya atau C2I-nya. Nah disini parameter-parameter tersebut kan parameter yang agak kompleks, kita harus ngitung bagi dan lain sebagainya. Nah nanti sekilas saya akan memberikan pematerian tentang link budget karena kita membahas link budget kalau nggak mau kompleksnya link budget mungkin juga agak nggak kebayang apa itu sih link budget, link itu jaringan, budget itu anggarannya. Kalau disini anggaran tidak hanya sebagai finansial, uang, dan sebagainya tapi termasuk daya. Jadi link budget dipakai untuk menghitung kebutuhan daya dari satelit kita. Karena kebutuhan daya komunikasi itu juga akan mempengaruhi umur dari si satelit kita sendiri yang ada di luar angkasa. Walaupun dari public kan teman siswa mungkin sudah pernah membaca bahwa kalau sistem komunikasi satelit itu, perangkat satelit masih bisa berdahan sekitar 20 sampai 25 tahun. Namun sebenarnya realnya bisa sampai 30 jika kita memang pemanfaatannya itu sesuai, kita tidak menghambur-hamburkan daya. Seperti itu termasuk disana nanti kita menghitung channel interferencenya, channel satelit interferencenya, polarisasi interferencenya, dan lain sebagainya. Nah disana dari kita belajar link budget mungkin teman-teman juga kita bisa kok pakai Excel dan lain sebagainya. Nah dari Excel sebenarnya bisa, kita tinggal masukin, cuman kan masing-masing komponen itu kita harus masukkan rumus-rumus seperti itu. Dan saya lupa ya tadi ya, saya langsung masuk. Pak Arief mohon maaf, kita lupa memperkenalkan diri. Sebelum saya lanjutkan lebih panjang lagi, mungkin perkenalan ya, nama saya Eka Setiaan Graha. Saya dosen dihombeskan di D3 Tehengkel Komunikasi di Institut Teknologi Telkom Purwokarto. Kita satu komplek, Bapak-Ibu dan teman-teman siswa gitu kan, kalau mungkin ketemu dengan saya bisa nyawa. Saya kebetulan di D3, nah disana mungkin Bapak-Ibu juga sudah mengenal teman-teman dosen disana ya. Terutama D3 kan paling senior, ada Pak Wahyu, Pak Eka, Pak Sarifu, saya teman-teman beliau disana, kebetulan saya biasanya tandem dengan Pak Wahyu, itu biasanya Komsat, Komunikasi Satlit, Medan Elektromagnetika, Komunikasi Radio, dan Antena, Antena dan Propagasi. Seperti itu, sebenarnya kalau tidak online, offline, saya ingin menunjukkan perangkat pengukur antena yang mungkin kalau Bapak-Ibu atau teman-teman yang ingin proyek penelitian tentang antena di lab ada. Nah, saya lanjutkan kembali tentang link budget, mungkin disini juga kita ketahui bahwa satelit adalah sebenarnya adalah transponder, amplifier raksasa, bukan transponder disini, transponder itu bagiannya gitu, tapi adalah amplifier raksasa yang kita tempatkan di luar angkasa, sebenarnya kita memanfaatkan, itu fungsinya hampir sama dengan BTS, mungkin teman-teman kemarin atau Bapak-Ibu ikut perkuliahan yang seluler dengan Pak Manah, kalau tidak salah, disana membahas tentang BTS. Nah, saya membahas tentang BTS yang ada di luar angkasa. Disini fungsinya sama dengan BTS, menerima dan selanjutnya mengirimkan ke tujuan. Disini kita sebagai transmitter misalkan mengirimkan ke satelit, di mana media penyimpanannya untuk kanalnya kita namakan dengan transponder. Nah, kalau kita ngomong tentang transponder, disini kita pasti ngomong tentang perangkat hulu, perangkat antena, pastinya antara pengirim dan penerima. Disana kita parameter yang kita manfaatkan biasanya adalah sebagai media, melewatkan gelombang elektromagnetik, pastinya karena kita menggunakan wireless. Nah, dan disana kita juga memperhitungkan yang namanya gen atau penguangan. Jadi, daya yang kita kirimkan kita kuatnya berapa kali? Nah, itu biasanya menggunakan DBI atau DBI. Mungkin saya agak perdepat ya nanti biar kita langsung bisa ke satmasternya. Karena kalau saya menjelaskan satmaster tanpa menjelaskan dasarnya, takutnya miskomunikasi. Di sini fungsi tentang gen, perangkat antena pasti kita menggunakan, memperhitungkan gen perangkat. Di sini kita tergantung dengan dimensi antenanya atau reflektornya. Kalau kita menggunakan antena yang cukup besar, gennya bisa cukup besar juga, sekitar 20, 10 sampai 20 DBI. Tapi kalau kita menggunakan antena yang kecil, itu cukup 3 sampai 4 DBI. Di sini efisiensi yang kita gunakan antara 0,5 sampai 0,75. Tapi dalam telekomunikasi, perancangan, kita biasanya menggunakan 0,65 atau 65 persen. Nah, di sini orientasinya, teman-teman mungkin juga pernah diajari ya, bagi teman-teman yang belajar tentang antena atau gimana polarisasinya. Kita menggunakan vertikal atau horizontal. Nanti kita masukkan juga parameter tersebut dalam software. Satmaster itu harus kita masukkan, termasuk frekuensi kerjanya, polarisasinya, apakah vertikal atau horizontal yang kita kirimkan ke satelit. Jadi, satmaster nanti memperhitungkan dari sisi di luar angkasa maupun di daratnya. Jadi, parameternya itu dilihat dari berbagai sisi. Nah, di sini antena terkait dengan IRP, itu nanti daya terkait cross polarisasi juga. Karena perbedaan polarisasi antara pengirim dan penerima itu juga harus diperhitungkan. Kita nggak bisa asal-masang. Karena kalau kita dari satelitnya butuhnya vertikal, kita dari darat pun juga harus vertikal. Mungkin bagi teman-teman pernah membaca juga adanya PLS, polarisasi loss factor. Jadi, kalau kita beda loss, itu bisa mengibatkan redaman yang harus diterima. Nah, di sini ada juga cross polarisasi dan discrimination itu juga ambil sama fungsinya. Dari dampak dari daya yang kita kirimkan, polarisasi yang kita kirimkan dengan yang kita terima. Di sini kita mengenal effective radiation. Kita juga bagaimana radiasi yang kita terima di ujung antena satelit maupun di antena penerima, itu juga akan mempengaruhi besarnya nilai IRP. Kalau di sini terkait dengan fluke density, pasti kerapatan yang muncul di ujung antena setelah kita pancarkan. Ataupun daya yang terkait dengan ruang dan waktunya. Di sini merupakan fungsi dari daya, penguatan, dan luasan. Luasan di sini merupakan luasan obyek yang ingin kita capai. Walaupun di sini tulisannya PT dan per 4P di sini menunjukkan besarnya daya dari luasan yang kita miliki. Nah, di sini kita menghitung free space loss yang biasa kita perhitungkan terkait fungsi free space loss atau pendekatan hari rumus freeze. Di mana kita menghitung free space loss yang menjadi dasar kita menghitung okumura hata, hata, dan lain sebagainya itu dengan 32,44 plus 20 log jarak dalam kilometer dan 20 log dari fungsi frekuensi dalam giga hertz. Atau teman-teman biasa kita lihat juga dengan 92,44 atau 92,5 dengan fungsi jarak adalah meter dan lognya dalam kilometer. Nah, di sini kita menghitung rugi-ruginya. Baik rugi-rugi yang diakibatkan oleh perangkat, bisa juga rugi-rugi yang disebabkan karena hujan, karena atmosfer, troposfer, ionosfer, itu juga bisa memberikan pengaruh loss. Terus, yang jadi itu termasuk ke sumber yang natural atau alamiah, alam dari karakter lingkungan kita. Jadi, satelit pasti kita tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan. Turah hujan, kelembapan udara, terus wilayah kita itu di dataran tinggi atau di pinggir laut, atau peletakan kita berada di berapa tinggi dari permukaan laut, dan lain sebagainya. Jadi, kita termasuk di sana juga nanti kita terkait dengan konektor perangkat yang menyebabkan panas, atau kita kenal dengan AWGN, gitu. Nah, di sana akan memunculkan termasuk cross-polarization, dan lain sebagainya. Itu juga memberikan pengaruh terhadap link budget. Nah, di sini terkait dengan rapat spekral white noise, atau AWGN, jenis AWGN noise yang dihasilkan semberadiasi natural. Biasanya terletak dalam penerimaan wilayah, biasanya di antena, atau di perangkat diskong, di videl, dan lain sebagainya. Di sana juga dapat menimbulkan noise. Noise sendiri akan menimbulkan kelemahan, sehingga kita harus menyediakan daya tambahan. Nah, itulah pentingnya kita harus mengenal yang namanya link budget, teman-teman. Kenapa kita harus belajar link budget, baik secara seluler, radio, maupun secara satelit. Di sini, kalau kita mengalami dirau elemen, atau kelemahan elemen perangkat, itu akan menimbulkan panas biasanya, temperatur dirau. Jadi, ini menyebabkan panas perangkat kita ketika memancarkan pada frekuensi tertentu, dengan sekian lama, itu juga akan menimbulkan panas. Nah, panas perangkat ini juga bisa menurunkan kualitas. Di sini ada beberapa parameter, jadi kita menggunakan 2 port, 4 port, atau ke N. Semakin banyak, semakin potensi dirumnya semakin besar. Nah, di sini terkait dengan S2N, atau signal to noise, kita juga harus memperhitungkan ERP, path loss, dan GT, atau gen transmitter. Nah, di sini kita juga harus, karena kita menggunakan satelit, kita juga harus memperhitungkan frekuensi serta posisi orbitnya. Karena kan orbit satelit itu sudah diatur oleh ITU, atau badan satelit sendiri, bahwa kita tidak boleh sembarangan, atau ITU-R biasanya, kita tidak boleh sembarangan meletakkan orbit satelit. Termasuk kita harus menyewa posisi orbit satelit. Mungkin Bapak-Ibu atau teman-teman juga pernah cerita kemarin tentang satelit pertahanan kita yang Kemenhan harus membayar sekian ratus miliar, karena harus menyewa posisi orbit yang harusnya diisi, tapi tidak diisi-isi, kita juga harus membayarnya. Hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana kita meletakkan satelit. Jadi kita tidak boleh sembarangan meletakkan satelit. Saya misalnya ada tersebut operator, tidak bisa. Jadi kita harus meletakkan itu berdasarkan regulasi. Regulasi dari Kominfo, itu untuk internal kita sendiri di Indonesia. Tapi Kominfo sendiri juga berkolaborasi dengan ITU-R untuk terkait dengan pengisian satelit. Jadi kalau satelit kita sudah hilang dari orbit, kita harus mengkonfirmasi apakah kita melanjutkan atau kita lepas. Nah, kalau kita mempertahankan, kita harus membayar sekian miliar. Tapi kalau kita melepasnya pun juga kita harus terima orbit kita diisi oleh satelit yang lain. Mungkin biasanya kita bertanggaan dengan satelitnya Jinyang. Untuk kondisi lingkungan yang perlu kita pertimbangkan, kita mulai masuk ke teknisnya. Kita masuk ke clear sky atau kondisi hujan. Nanti di saat master juga akan mempertimbangkan clear sky atau kondisi hujan. Clear sky itu berarti langit cerah, teman-teman. Jadi ketika kita memperhitungkan link budget itu kita memperkirakan apakah hujan kayak sekarang atau clear sky, kondisi cerah. Mungkin saat ini kita mengalami kondisi yang agak membingungkan ya. Kita sering hujan. Sepanjang tahun hampir hujan terakhir. Itu juga akan mempengaruhi daya penggunaan satelit. Ini temperatur satelit jika dikaitkan dengan frekuensi dan dikaitkan dengan orbitnya secara longitude atau hujur si bumi, tetapnya misalkan ada di sebelah mana. Ini temperatur ketika stasiun, antena stasiun bumi ini ketika kita melihat dari kondisi hujan maupun kondisi clear sky. Ini berdasarkan ITUR atau International Telecommunication Union yang khusus membahas tentang radio atau ITUR. Seluler radio propagasi terestrial dan satelit masuk ke bagian dari ITUR. nanti dapat dipelajari ya, teman-teman. Nah, ini masuk ke link budget. Link budget secara umum, blog systemnya, teman-teman atau Bapak-Ibu bisa melihat atau yang mengajar satelit itu bisa dilihat di bukunya si Riteha gitu atau si siapa namanya, Gerat Maral. Blog systemnya seperti ini. Jadi, link budget itu kalau secara umum hanya akan seperti ini, Bapak-Ibu. Posisinya adalah blog, kita ngirim daya berapa, kalau lewati wilayah tertentu, apakah turun, misalkan di sini ada connector, terus di sini ada penguatan antena, maka dia naik dayanya. Terus nanti kalau melewati free space loss, lintasan jam jaraknya ratusan kilometer, pasti dayanya akan turun gitu kan. Maka dayanya akan turun. Begitu keterima di antena di sini, antena satelit, mengalami penguatan kembali. Nah, dia mengalami penguatan kembali, maka daya akan naik. Ini secara dua dimensi, tapi pada dasarnya kita hanya memituk tambah, kurang, tambah, kurang, tambah, kurang. Itulah namanya link budget. Jadi, link budget itu kalau secara umum ya, seperti kalau kita budgeting ya, Bapak-Ibu, kredit dan debit gitu, keluar masuk, keluar masuk, dayanya berapa gitu. Itu yang pada dasarnya link budget akan seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi uplink. Sisi uplink itu dari transmitter ke satelit. Nanti ada visi downlink. Visi downlink itu dari satelit ke stasiun bumi penerima. Prosesnya apakah akan hampir berbeda? Tidak juga. Secara proses pasti akan sama. Nah, cuman yang membedakan adalah wilayah. Nanti wilayahnya, perangkatnya, itu yang akan mempengaruhi si link budget. Apakah link budgetnya akan turunnya drastis atau smooth. Nah, itu tergantung wilayahnya. Misalkan, kalau kita di dataran rendah, itu lebih memudahkan secara komunikasi satelit dengan karakteristik lingkungan, wilayah lingkungannya itu jauh lebih mendukung jika dibandingkan kita dekat pegunungan. Karena kalau di pegunungan itu cenderung banyak curah hujan, terus cenderung banyak fox atau kabut, dan lain sebagainya. Jadi, itulah kenapa pengendalian satelit biasanya diletakkan di dataran rendah atau di pasir atau di pinggir laut. Walaupun juga ada beberapa yang diletakkan di sekitar dekat pegunungan. Namun, karakteristiknya akan lebih susah jika dibandingkan kalau kita letak di dataran rendah atau yang lebih datang. Apalagi karakteristik uap air, itu juga mempengaruhi peregaman. Di sini perhitungannya mulai perhitungannya. Di sini terkait dengan hujan, apakah terkait downlink, uplink. Karena karakteristik C2N-nya, uplink akan berkurang ekipat curah hujan. Jadi, memang curah hujan itu sangat mempengaruhi karakteristik penggunaan carry-nya atau wilayah yang bisa kita manfaatkan. Karena terjadinya loss. Jadi, makin bergeser transponder yang bisa kita manfaatkan. Di sini yang harus kita jadi curah hujan di sini memang menjadi permasalahan yang harus kita tanggulangi. Tidak bisa kita abaikan. Apalagi satelit-satelit yang penggunaan frekuensinya di atas 10 GHz. Dimana panjang gelombangnya itu besa sekitar 3 mili. Jampaknya apa? Jampaknya luasan permukaan air hujan itu bisa ukurannya mendekati panjang gelombang. Artinya ketika permukaan kita itu komunikasi yang kita gunakan panjang gelombangnya sudah kita gunakan dijatuhi dengan ukuran yang sepertiga ukurannya si panjang gelombang. Dampaknya bisa mengalami pelambahan sekitar 30% juga. Jadi, itulah kenapa paling budget itu sangat diperhatikan termasuk letak satelitnya, kondisi lingkungan wilayah yang dilewati satelit tersebut. Apakah dalam kondisi clear sky atau dalam kondisi murah hujan yang lagi tinggi-tingginya. Itu juga harus kita perhitungkan. Belum kita nanti membahas tentang adanya kalau komunikasi satelit badai matahari atau gerhana matahari di mana satelit kita akan harus mendapatkan asupan dayanya itu dari solar cell yang kita simpan dalam baterai. Kalau kita ada badai matahari itu bisa merusak perangkat atau kita di posisinya saat di belakangnya gerhana matahari kita tidak dapat support daya itu juga harus dipotongkan. itu terkait dengan satelit. Pengaruh curah hujan gimana curah hujan ini kalau kita hitung wilayah kita itu kan ada di wilayah P kalau ADUR itu sekitar maksimum sekitar 150 mm per hour kita bisa menghitung sebenarnya sepanjang berapa jangkauan kita itu redamannya berapa. Ini terkait dengan propagasi atau lintasan gelombang yang kita gunakan dimana kita juga seperti kita ketahui curah hujan kita harus memilih polarisasinya kita gak selamanya bisa milih hanya vertikal saja atau horizontal kita harus menyelesaikan karakteristik si satelit kita justasiun bumi harus menyelesaikan nah disini terkait dengan curah hujan saat kita mengirim gelombang dengan arah berapa derajat nah disana kita perhitungkan total curah hujan harus kita perhitungkan itu berapa berapa disibel biasanya kita konversikan berapa disibel minus berapa disibel nah saat ini Indonesia ada di wilayah Bapak Ibu dan teman-teman Indonesia itu ada di wilayah P dengan maksimumnya rainfallnya kita aksesnya 0,01% jadi probabilitasnya 0,01% itu adalah sebesar 145 mm per hour itu intensitas maksimum namun di wilayah Indonesia tidak semua segitu kayak di daerah Bogor itu bisa sampai 250 mm per hour itu di wilayah Indonesia rata-rata di wilayah P itu 145 tapi di Indonesia Tenggara pun juga tidak sampai 145 biasanya sekitar 50 mm per hour ini beberapa medium atau tools yang kita pakai untuk menghitung curah hujan ini tarah paling sederhana tanpa kita menghitung kita menggunakan perangkat ini namanya nomogram mungkin bapak ibu atau teman-teman sudah pernah melihat kalau belajar tentang sistem komunikasi satelit perlu saya sampaikan di kampus KTTP itu ada lab namanya visat dari small aperture terminal ada beberapa perangkat yang kami taruh di lantai 4 gedung IoT itu gedung yang belakang itu ada tempat praktikum visat jadi kalau bapak ibu pengen mencoba mungkin dapat main-main ke lab kami di visat itu ada beberapa perangkat walaupun sementara kami praktikumnya untuk menghitung posisi satelit melihat posisi satelit dan menghitung daya terima kami belum bisa transmit karena biayanya cukup besar jadi harus harus cara budgeting kami baru bisa menerima itu lokasinya ada di gedung IoT itu lantai 4 ada lab sendiri nah disana kembali ke curah hujan ini tools yang paling sederhana ini kalau kita perhatikan ini adalah curah hujan kita lihat dari tadi yang kita dari wilayah P misalkan kita 45 sejarah mungkin tarik aja disini misalkan mungkin izin sebentar ya mungkin izin memasukkan Kalau di sini Misalkan kita 150 Kita pakenya 20 gigahertz Cara pakenya bagaimana Kita bikin penggaris saja Seperti ini teman-teman Berarti redamannya berapa Redamannya berarti di angka ini Kita perbesar sedikit Di sini redamannya berarti 15 decibel per kilometer Ini cara Tools yang paling Umum, sederhana Biasa kita pakai Bagi teman-teman yang Kemarin belajar tentang Satelit, kita agak review sedikit Tapi kalau belum Berarti kita sharing sedikit Tentang mengukur curah hujan Tapi apakah akurat? Tidak selalu Nah, terus kita masuk ke Parameter di sini Mungkin kita lewati Maman ya Di sini karena kaitannya Afability terkait dengan frequency Dan besarnya exit-nya Sebenarnya kaitannya dengan Outpage itu tidak bisa dilayani Berapa persen Kalau kita bilang Bx bar-nya 10-3 Berarti 99,9% Afability-nya Atau kemampuan sistem Melayani Unafability itu Kegagalan sistem Melayani Tapi kalau Afability itu biasanya Terkait dengan Kemampuan sistem Melayani Komunikasi dengan baik Itu Afability Biasanya ditunjukkan Dalam prosentase Semakin tinggi Sebernya maka Keakuratannya semakin besar Jadi kita boleh Outpage-nya Atau gagal itu Berapa detik Apalagi kalau sistem komunikasi satelit Kalau kita mati Satu menit Sudah berapa Terkait dengan overview Atau penjelasan Kalau ini terkait dengan Satelit Nanti kalau butuh Materinya Ini kaitannya Posisi satelit Kita ada di Stasiun bumi Kita masuk Ke Satmaster Keluaran dari Satmaster itu Sebenarnya seperti ini Sebenarnya Misalkan disini Saya kasih contoh Case Saya Memberikan case Disana Saya Dari stasiun bumi Yang ada di Jayapura Komunikasi Dengan Yang ada di Transmitter Ada di Ceritanya ini Setelah di Setelah di Stasiun bumi Saya pulang Satelit yang saya gunakan Dan itu Nanti ujungnya Link budgetnya Butuhnya berapa HPA nya berapa DB Terus ARP nya Saturasinya berapa Gisible Terus jumlah intermodulation Interface nya berapa DB Nah ini Saya Tinggal masukkan di Parameter ini Nah Disini saya Memasukkan Parameter Dan teman-teman Disini Disini kita Memasukkan Parameter Parameternya Nah Parameter Parameter ini Kita peroleh Dari mana Pertama Pertama Kita peroleh Dari operator Mungkin disini Telkom Sat Atau Sekarang namanya Telkom Sat Dulu Belum ada Perusahaan Khususnya Sekarang ada Namanya Telkom Sat Kenapa sekarang Spesifik juga Karena BUMN yang lain Juga memiliki Satelit Yang namanya BRI Sat Disini Saya Simulasikan Ada Beberapa Parameter Itu Kita Nggak usah Kita Nggak usah Nisi Jaya Pura Kita Masukkan Disini Diset Kita Masukkan Ke Sat Master Terima Bermude Tidak 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 Kita bisa masukkan disini Misalkan Indonesia Open Indonesia kita mau masukkan gimana? Berarti otomatis Tadi kan contohnya Jayapura ke Medan Kita bisa ubah Kebetulan disini kayaknya kota-kota besar Misalkan saya ganti disini Terus Satelitnya dimana? Posisi stajun bulunya apa? Kita ganti Kita pindah ke Sama, tapi disini harus kita ke satelitnya Kita pun juga nggak usah masukin Satelit itu manual Kita disini udah ada posisinya Latitudenya Terus nanti perhitung link budgetnya Yang hitung si satelitnya sendiri Misalkan kita pakai Telkom Turaya punyanya Thailand Kita mau pakai telkom berapa? Telkom 1 atau telkom 2? Ini kebetulan belum diambil Jadi ini masih file nama Misalnya kita pilih telkom 2 Atau palapa B4 Disini pun juga harus kita Gantikan Misalkan disini Jadi nanti otomatis ke sini Longitudenya ini akan berubah Dia berada di Bujur Timur 115,08 East East itu Timur Berarti Bujur Timur Altitude Kilometer Posisi stasiun bumi kita Ada berapa kilometer Dari permukaan laut? Kalau anggap aja Asumsi 0 aja Karena Jarang kan ya Indonesia kebetulan Wilayahnya Nggak terlalu tinggi Frekuensinya yang kita pakai Polarisasi Berapa? Actability yang kita Pengen capai berapa? 99,99% misalnya Antena diameternya kita pakai Berapa meter? Tergantung kebutuhan kita Terus efisiensinya Berapa? 65% disini Copling loss-nya Biasanya loss yang disebabkan oleh saluran Itu 0,5 Miss pointing Jadi karena kesalahan peletakan antena Kita kasih estimasi sekitar 0,5 dB Nah Kemungkinan adanya ACI atau Jason Channel Interference Itu kita Prediksikan sekitar 25 dB XPI, SI, dan lain sebagainya Itu hasil dari Pendataan penelitian sebelumnya Misalkan dari si operator Nah Terus kita Nukerin Trunkernya Atau pencapanannya Kita kasih 0 Misalnya kita kalau pencapan Sama Disini juga Dipenerima Yang perlu diperhatikan Frekuensi Antara pengirim dan penerima Itu biasanya dibedakan Tidak disamakan Untuk Mengurangi Potensi Interference Jadi ini dibedakan Karakteristik yang lain Hampir sama Yang membedakan adalah Kalau Di pengirim Itu adanya HPA Atau High Power Amplifier Atau Penguatan Daya Kalau Di Sini Ada LNB Kalau penerima Biasanya LNB Low Ease Penghilangan noise Jadi kita bagaimana Menghilangkan noise-nya Nah disini Kita bisa mengatur Bapak Ibu Teman-teman Disini ada Kalau kita Nggak tahu nilai kita Hujannya di wilayah kita Berapa Kita masuk IT Wajah Kalau kita ada di Indonesia Otomatis Dia masuk ke 145 mm Power Tapi kalau kita ragu Kita ganti 120 Bisa Misalnya disini 150 Satelit Tadi ya Kita sudah mengisi Jadi kita nggak Perlu mengisikan disini Karena kita tinggal memilih Di tombol FATALIT Termasuk posisinya disini Namun Untuk Parameter yang lain G2N G2T Misalkan Gain to transmit-nya berapa Fluke density-nya Berapa Berapa ADB Terus Atenuasinya berapa ALC-nya berapa Jumlah bandwidth Transponder-nya Berapa Mega Itu harus kita isikan Terus Obo-ibu-nya Bisa kita Masukkan Ini Spesifikasi Termasuk Karakteristik Si Transponder Karena tidak semua SSPA Ada juga yang PWTA Terus Kita masuk Ke Ini Kita masukkan Ini kita ganti Tadi Ini bisa diketik Kalau yang ini Tadi Bali Sama Bandung Nah Sini Bali Ke Bandung Nah Coverage-nya itu Wilayahnya di Indonesia Terus Biasanya ini terkait dengan penggunaan datanya Lock bit error-nya berapa Terus overhead-nya Btx3 0 Atau FH-nya Forward error-correction-nya Bit-nya itu error-correction-nya Berapa Prosentasinya 0,75 Atau 100% Atau 75% Modulasinya mau pakai apa QM Atau PSK Atau BPSK Dengan Period factor-nya Ini harus kita Baca Berdasarkan data Ini berdasarkan data Kita tidak Bilih sembarangan Dari operator Data operator Kita masukkan Nah Baru Kita oke Oh Downing rate-nya Harus Antara Maksimal 2 Oke Oke Kalau memang Disana ada Parameter yang Tidak masuk akal Sudmaster ini Akan Memperingatkan kita Misalkan Tadi yang saya Salah mengisikan Wilayah Indonesia Itu kan 145 Tapi diisikan Saya 1115 Kira-kira 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 1 digit Nanti Bentuknya Akan Seperti Link budget Kita Biasanya Kita pakai Untuk Kita Kirimkan Kredisinya Kira-kira Daya yang Kita butuhkan Berapa Nah Disini Misalkan Marks Gunakan Gunakan Tapi Dayanya Maksimum Hanya 72,6% Itu untuk Berbudget Apakah Satmaster Cukup itu Tidak Kita bisa Ada tools Untuk Melihat Perbandingan Beberapa Parameter Di sana Ini Juga Bisa Kita Pakai Di sana Untuk Mencoba Misalkan Kita Mau Convert Derajat Menit Atau Degree Itu Menit Misalkan Kita 90 Derajat Itu Berapa 76 Derajat Atau Kita 75 Kemana Dit Titik Berarti Jadi Kalau 78,87 Kalau kita Biasa Berapa Menit Kalau Agak Pecahan Itu Harus Kita Convert Itu Kita Bisa Menggunakan Satmaster Ini Jadi Ini Bisa Membantu Untuk Menghitung Apa Beberapa Paranter Yang Memang Butuh Ditanya Fungsi Yang Perlunya Itu Berapa Satelitnya Dimana Nanti Sekitar Lamanya Kita Berhenti Untuk Mencari Daya Berapa Jadi Ini Untuk Materi Sistem Komunikasi Satelit Cukup Membantu Kalau Di SMK Telkom Terutama Bagi Ada Materi Komunikasi Satelit Sangat Cukup Membantu Sekali Dalam Satu Pulsinya Terutama Yang Link Budget Dan Ada Menu Tambahan Yang Bisa Dipakai Untuk Proof Pembuktian Bahwa Satelit Kita Ada Di Berapa Derajat Mungkin Seperti Itu Pak Arief Semoga Bapak Ibu Ada Teman-teman Kalau ada Pertanyaan Biasanya Kita Ngitungnya Manual Bisa Dipakai Langsung Dengan Masukan Parameter Yang Tadi Itu Berarti Kita Datanya Minta Dulu Kesana Atau Bagaimana Pak Betul Kalau Saya Cara Cerdik Ada Cari Cerdik Ada Sedripsi Bimbingan Saya Misalkan Di Risat Atau Di Telkom Saat Ada Beberapa Parameter Ini Yang Harus Muncul Walaupun Itu Nantikan Bersifat Konfidensial Rahasia Konfidensial Ada Beberapa Yang Saya Sembunyikan Jadi Ada Juga Yang Memang Parameter Tersebut Sudah Ada Di Buku Jadi Kita Masukkan Jadi Kita Cicil Terus Tadi File Yang Di Upload Di Drive Itu Tiga Part Itu Harus Jadikan Satu Part Dulu Baru Di Extra Bagaimana Pak Betul Tapi Setahu Saya Karena Di Google Drive Itu Tidak Bisa Yang Sudah Jadi Satu Saya Sebenarnya Punya Yang Jadi Satu Tidak Bisa Di Google Drive Itu Kalau Tidak Caranya Dipecah Setelah Dipecah Nanti Kita Running Bisa Jadi Kayaknya Kalau Kita Unzip Kalau Tiga-tiganya Itu Ada Biasanya Nanti Nanti Carikan Caranya Lagi Ada Caranya Itu Jujur Kalau Sober Itu Sebenarnya Dulu Awalnya Dikasih Pak Wahyu Wahyu Mamungkas Mungkin Dulu Tidak Ada Waktu Untuk Ngoprek Saya Dikasih Waktu Itu Saat Itu Mas Mau Ngoprek Tidak Tidak Boleh Pak Saya Saat Itu Megang Praktikum Komsat Saya Coba Saya Praktik Oh Bisa Itu Cukup Berbantu Terus Kan Gini Kalau Misalkan Satelit Itu Kalau Di SMK Itu Kan Agak Susah Selama Ini Untuk Praktikum Dan Seterusnya Kita Materinya Judulnya Visat Namun Sampai Saat Ini Kalau Kita Paling Aplikasinya Pakai Parabola Atau Apa Untuk Praktikum Untuk Anak Mendekatinya Itu Paling Mendekati Mungkin Kira Kemampuan Dasar Apa Masukkan Untuk Kami Pada Saat Pembelajaran Yang Paling Pas Untuk Level SMK Sampai Tahap Mana Dipelajarinya Kalau Ini Kalau Dari Sisi Karena Kebetulan Saya Dari Vokasi Jadi SMK Sama D3 Itu Mirip Sebenarnya Kalau Khusus Satelit Itu Malah Yang Dikuatkan Sebenarnya Diitung Itu Cukup Karena Komunikasi Satelit Itu Pada Dasarnya Unik Tidak Tidak Ada Turunannya Karena Turunan Paling Dekat Itu Komunikasi Radio Tapi Uniknya Satelit Itu Materi Tersendiri Sebenarnya Tidak Bisa Dicampur Tapi Kalau Sebenarnya Saya Bayangnya Bisa Kita Sharing Session Bareng Misalkan Ada Mata Kuliah Mata Pelajaran Bisa Ada Mungkin Satu Kali Atau Dua Kali Join Semoga Besok Sudah PTM Join Sama Praktikum D3 Masalahnya Kendalanya Adalah Waktunya Kurang Tau Misalkan Di SMK Semester Ganjil Atau Kenapa Kalau Menurut Saya Biar Teman-teman Siswa SMK Bisat Bentuknya Nanti Instalasinya Seperti Apa Karena Kebetulan Kami itu Kemarin Dapat Kami Gak Boleh Beli Ini Kami Pengen Beli Tapi Gak Boleh Beli Karena Alasannya Dari Penyedia Perangkat Kalau Beli Satuan Gak Boleh Belinya Harus 100 100 100 Banyak 100 Pada Satunya Berapa Puluh Juta Kita Buat Apa Akhirnya Kami Dulu Ngakali Ngakali Kerjasama Dengan Alumi Mereka Menyimpan Perangkat Di Lab Kami Boleh Nyopre Kami Boleh Nyoba Jadi Kami Boleh Nyoba Nanti Disana Silahkan Tapi Kalau Kami Butuh Kami Ambil Dulu Nanti Kami Tuker Lagi Jadi Kita Dapat Barangnya Jadi Si Perusahaan Dapat Tempat Penyimpanan Kita Dapat Kesempatan Ngopre Kan itu Ada Pak Yang Layanan Dari Telkom Sat Manggo Sky Kami Kami Pak Pak Itu Berarti Itu Kalau Kita Pak Manggo Sky Berarti Yang Bisa Kita Belajari Mungkin Cara Instalasinya Mungkin Belajar Transmit Data Yang Diterima Ya Pak Ya Kalau Ini Sudah Kami Diskusikan Kemarin Kebetulan Terakhir Saya Kan Sebelum Mas Wawan Saya Wakilnya Bu Anggun Itu Kami Kalau Pengen Transmit Itu Kita Harus Berlangganan Dulu Nah Sementara Kami Dapat Aksesnya Resif Tapi Gak Apa Kita Sebenarnya Mahasiswa Cuman Pengen Belajar Sementara Seperti Itu Ketepatan Berapa Biasanya Pak Kalau Yang Paling Kecil Yang Di Kampus Kecil 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 Paling Gak Bisa Ngeping Keping Keping Bisa Keping Bisa Keping Ngeping Ngeping Asiknya Di Sana Saya Kepikir SMK Telkom Kan Deket Kalau Teman Teman Mau Atsiswa Kalau Ada Jadwalnya Dan Kita Bisa Sharing Tinggal Komunikasi Sama Laborannya Pasti Diajarin Apalagi Kalau Praktikumnya Bareng Enak Lagi Kalau Kita Ada Sepanjang Tahun Master Satu Semester Dua Itu Mulai Dari Kelas Sebelas Sudah Ada Mapel Visat Itu Itu Jadi Kalau Kita Nggak Kayak Di Kampus Ini Selesai Selesai Kita Terus Menerus Terus Menerus Mungkin Tinggal Kita Kolaborasikan MOU Atau Perjanjian Aja Belajar Bareng Aja Kayaknya Open Ada Di Atas Itu Malah Sudah Dibangunkan Sel Ter Maksudnya Kita Perangkat Visat Itu Harganya Lumayan Terus Kita Untuk Pembektiannya Itu Mungkin Di SMK Juga Ada Kita Ngukur Dayanya Kita Nyari Posisi Satelit Ngukur Dayanya Terus Kita Pasang DTV Sepertinya Itu Kan Perlu Untuk Gurunya Dulu Nanti Setelah Itu Nanti Kita Belajar Kalau Menurut Saya Malah Asik Seperti Itu Kolaborasi Seperti Yang Sana Ada Dari Alumni Kita Bisa Manfaatkan Mas 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 Jadi Ceritanya Kayak Gitu Bukan Adit Ya Bukan Ya Kita Beberapa Kali Ini Sanget Sana Dulu Yang Sekarang Gabung Jadi Telkom Sat Dulu Dua perusahaan Terus Sekarang Jadi Telkom Sat Ini Dulu Apa Saya lupa Kami Itu Sebenarnya Ada Beberapa Komunikasi Radio Jadi Yang Frekuensi Rendah Itu Kita Pakai Untuk Mendapatkan Informasi Cuaca Dan Sepertinya Ada Terus 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 Dosen Waktunya Dosen Dan Kadang Penelitian Mahasiswa Kan Juga Tidak Masuk Kesana Itu Kita Ada Perangkat Itu Sebenarnya Kalau Ada Temennya Asik Pak Kalau SMK Temen SMK Ajo Ini Iya Oke Nanti Kita Kedepan Dibuat Lagi Acaranya Memang Ini Basic Matematikanya Mungkin Anak-anak Lihat Itu Langsung Belenggar Itu Nah Itu Jadi Ketertarikan Untuk Mempelajari Hal Ini Sudah Lihat Itu Kadang Langsung Pesimis Kalau Level SMK Pengen Langsung Pegang Praktek Cuman Sebagai Gambaran Alumni ITTP Itu Kalau Enggak Ke Seluler Ke Satelit Unik Perusahaan Satelit Berisat Atau Berisat Atau Telkom Satelit Itu Lebih Banyak Jika Kita Porsinya Jika Dibandingkan Dengan Tel Kalau Kita Ngobrol Datanya Itu Lebih Banyak ITTP Yang Ke Perusahaan Terusahaan 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 Seluler-seluler Alumin Sesama Alumin Ya memang Gak Cuma Di SMK Di Telkom Di Kampus Pun Kalau Sudah Ketemu Hitung-hitungan Sudah Pada Males Makanya Pendekatan Saya Kadang Sekarang Praktis Jadi Kalau Satelit Saya Gak Ngampu Produk ini Atau Produk Kemarin Juga Gak Ngampu Nah Sekarang Saya Ngapunya Antena Itu Akhirnya Antena Anak-anaknya Kalau Kalian Mau Ngukur Antena Caranya Gak Gini Itu Ada Cerita Lagi Saya Nemuin Herta Karun Kalau Saya Bilang Karena Perangkat Itu Belinya 2017 Kesimpan Di Gudang Lab Baru Ketahuan 2021 Kemarin Terus Coba Bisa Jadi Bisa Dipakai Apa Perangkat VNA 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 Vector Network Analyser Kalau VNA Ini Perangkat Quota Kita Harus Install Apps Di Laptop Itu Baru Bisa Lihat Parameternya PSVR Impedansinya Return Loss Karena Kalau Kita Beli Jadi Kita Pernah Mengajuin Gak Pernah Disetujui Karena Satu Network Analyser Itu Harganya 2M Sama YPT Gak Disetujui Lompong gedungnya Cuman 6M Kita Beli Perangkatnya 2M Gak Boleh Akhirnya Dulu Saya Lupai Jamannya Pak Alvin Beliau Beli VNA Tersebut Karena YPT Itu Kadang Perangkatnya Itu Datangnya Datangnya Kapan Ketimpa Ketimpa Pas Saya Main Collab Laborannya Ada Mainan Kalau Bahasa kami Itu Mainan Ada Mainan Opo BNA Pak Tak Pelajari Dulu Akhirnya Dipelajari Bisa Lumayan Pak Kalau Misalkan Anak-anak Itu Mau Bikin RT RW Net Atau Mau Bikin antena Wifi Kita Bisa Maka Cari Frekuensi Kerjanya Ini minimal Untuk Pertemuan Kali ini Kita Membuka Membuka Jalan Untuk Kerjasama Kedepan Atau Untuk Kita Akses Kita Lebih mudah Terutama Dari SMK SMK Harus Praktek Ini Gambaran Naja Kami Kemarin D4 Cuma Konsekuensinya Besar Jadi Sekarang Pemerintah Pengennya Teaching Factory Jadi Kita Kalau Vokasi Punya Perangkat Punya Lab Sendiri Yang Menghasilkan Santing Ini Agak Berbeda Dengan Sudut Pandang PMB Kalau PMB Pengen Mahasiswa Sebanyak Banyaknya Kalau Vokasi Itu Gak Bisa Kayak Gitu Sebenarnya Makanya Kami Lebih Sebenarnya Kalau Anak Di Vokasi Itu Lebih cepat Lebih enak Karena Basisnya Siap Bapak Ibu Yang lain Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Pak Agus Posisi Atau Buah Yuni Monggo Ada Kalau Kalau Saya Pertanya Dari Pengalaman Nih Ya Bagus Mungkin Agak Sedikit Melancang Dari Set Master Pertanya Pertanyaan pertama, Pak. Biasanya terkait frekuensi. Yang ini di situ kan dimensinya lebih kecil, Pak. Betul. Nah, semakin kecil dimensinya, berarti frekuensinya semakin tinggi. Nah, semakin tinggi frekuensinya, itu rawat redaman hijau. Seperti itu, Pak. Apalagi kalau kita lihat dari polarisasinya. Kalau polarisasinya vertikal, sorry, ini vertikal, itu pengirimannya, karakteristiknya itu sama dengan arah jatuhnya hujan. Nah, itu lebih parah lagi nanti. Jadi gangguannya lebih besar lagi. Makanya semakin tinggi frekuensi yang kita gunakan, maka redaman hujannya semakin berdampak. Kalau secara akademisnya. Makanya kan tadi mini di situ kan lebih kecil daripada yang dulu tadi. Nah, itu redamannya kok semakin besar, semakin kok gangguannya semakin terasa. Kadang kalau dibaca iklan, denger iklan lebih lucu lagi. Merek A lebih tahan hujan daripada merek B. Karena merek A ini frekuensinya di bawah 6 giga, 3 giga, 3 giga, dia pakenya 2 giga sekian. Nah, sedangkan merek B, pakenya 6 giga. Ya, otomatis yang 6 giga ini redamannya paling besar dibandingkan yang 2 giga lah ini. Karena kan bahasa iklannya itu A lebih baik dari B. Padahal sebenarnya masalah frekuensi maun, Pak. Karena kebetulan saya ngajar antena juga, Pak. Ada lagi, Pak Agus? Ada, Pak Agus? Cukup. Oke, ya. Wahyunnya ada, Wahyunnya? Ada, Pak Agus? Oke, mungkin lagi pleno. Ini juga lagi ada pleno di guru-guru kita. Kalau tidak kan uas ya, Pak Agus? Setelah uas kan terus pleno nilai lah biasa. Oh, ada yudisium ya. Jadi, mungkin ini cukup ya, Pak Agus? Untuk yang ini ya? Iya, saya stop. Jadi ya, pertama saya matur nuwun, Pak. Sudah meluangkan waktu untuk membagi ilmu di sini. Jadi, pengalaman dari sederet pelatihan kita ini selama seminggu lah kurang lebihnya, itu nuwun seu yang anaknya sedikit itu ini sama atul, Pak. Oke. Ya, jadi kalau hari kemarin itu luar biasa itu ada berapa? 25 lebih itu, Pak. Yang kemarin itu. Padahal yang pas atul juga sebenarnya praktik. Yang materi nuwun? Kemarin itu Lorawan. Mungkin tertarik judul ya, Pak. IOT. Betul. Pak Petrus ya? Iya, Pak Petrus ya. Ya, emang. Ternyata PR kami, PR kita-kita semuanya sebagai pengajar pendidik gimana caranya membuat sebuah judul materi ini menjadi menarik ya, Pak. Betul, selera-selera. Karena memang bateri terkait satelit ini memang kurang menarik, Pak. Mereka kan belum paham dunia satelitnya. Yang mereka pikirkan adalah satelit itu adalah rumus-rumus yang banyak dan ruwet. Masalahnya di situ. Sedangkan IOT, eh sorry, kaget selurawan itu kan IOT yang implementatif harganya terjangkau dan mereka bisa nge-uprek. Jadi, nah, itu tertariknya. Saya kebetulan juga sama Pak Petrus kan satu lab. Oh, iya, iya, iya. Oke, iyalah. Nanti kita rumuskan lah ya. Mungkin kalau misalkan anak-anak sudah sering praktek, main ke ITP, uprek sama alat-alat, sama antena, mungkin mereka akan lebih tertarik. Karena kebanyakan kan mereka kinestetik ya, Pak. Maksudnya lihat sesuatu harus sambil mencoba gitu ya. Kalau mahasiswa mungkin, kalau S1 kan misalkan cuma neliti-neliti aja, ngitung-ngitung kan mereka telaten mungkin. Kalau anak SMK suruh kayak gitu, aduh langsung tidur malah, Pak. Botan sakit, botan sakit, Pak. Iya, iya. Mungkin, Pak. Artif, pertanyaan lagi, boleh nggak nyitari? Boleh, boleh. Boleh, silahkan. Bang, Pak. Ngi. Sepanjang yang saya tahu, barangkali nanti bisa dikoreksi sama Pak Eka ya. Yang saya tahu ya, yang saya tahu, karena saya juga pikirannya dari seluler, Pak, dulu ya. Kalau seluler itu kan teknologinya kan sangat pesat, dari 2G, 3G, 4G, sekarang udah mau ke 5G. Nah, kalau satelit sendiri itu ada perkembangan update teknologi terbarunya nggak sih, Pak? Kalau satelit teknologinya, gitu. Secara sejujurnya, yang teknologi itu nggak seperti secepat seluler, Pak. Karena bagaimanapun, kita kan misalkan kayak yang terbaru, misalkan HTS, transmission apaan, itu pun juga, kalau dibilang mengikuti seluler, ya kan nggak ada, Pak. Ya, saya bilang perkembangan satelit itu lambat, karena seandainya ada pun, mungkin dari sisi ketinggian lawan ya, misalkan yang ketinggian geostasionary itu kan lebih lambat juga non-geo. Karena kalau non-geo masih kita, masa umurnya pendek, kita bisa ganti-ganti cepat. Tapi kalau yang di atas, yang geostasionary ini agak kayaknya nggak terlalu, perubahannya nggak terlalu signifikan. Jadi sama teknologi 30 tahun yang lalu pun, sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, Pak, kalau menurut saya, Pak. Mungkin di sisi transpondernya, kapasitasnya lebih besar, terus dimodulasinya saja. Tapi secara teknologi pendukung lainnya, kalau gambaran saya seperti itu, Pak. Makanya lambat banget. Ya, berarti satelit dari dulu ya kayak gini-gini aja gitu ya, Pak. Hampir nggak ada. Betul, bahasa satelit. Satelitnya nggak terlalu. Kalau kita cuma bisa telepon sama SMS gitu, definisinya kayak gitu, Pak. Paling dari sisi modulasi sama kapasitas, paling yang lain nggak. Kalau pengetahuan saya nggak secepat seluler, Pak. Seluler ini penelitian sudah sampai ke kubit, ke generasi ke-6 itu, generasi ke-7 udah pakai cahaya, udah nggak pakai diubang lagi. Berarti besok di generasi ke-6. Besok generasi ke-7 sudah pakai cahaya, diubang lagi. Nggak secepat pokoknya, kalau kita beli angin seluler sama satelit itu kayak alun-alun gitu. Kalau satelit itu kayak alun-alun. Seluler itu kan cepat-cepat sosok gitu. Kayak sekarang udah kecepatannya berapa, berapa, berapa. Yang seluler aja udah ngomongnya udah mau ke-6 gitu. Kalau yang saya pahami gitu, jadi memang pengembangan satelit itu gitu-gitu mau. Jadi nggak terlalu, ya menangnya satelit itu kan jangkulannya mau. Kalau kita ngomong satelit itu cuma jangkulannya mau. Tapi secara teknologi kok saya rasa nggak signifikan. Setelah saya pelajari misalnya HTS itu, basic yang lain dasarnya sama dengan satelit 30-40 tahun yang lalu. tapi membedakan cuma dimodulasi sama di kapasitas transpondernya mau. Gitu bagus. Betul, kalau itu sedia. Pakat. Mungkin itu salah satu yang kurang menarik dari satelit. Iya, betul. Saya setuju kok. Satelit itu menariknya itu, cuma kerennya itu dia dipasang di luar angkasa. Tapi teknologi itu selepasnya setelah sampai booming, kapasitasnya segitu-segitu mau. Itu sih yang nggak semakin. Tapi ya namanya teknologi, masih ada yang minus, ada yang plus. dan semuanya masih dipakai internet. Pasti. Kalau kita sampai sana. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih ke Pak Eka, sudah berbagi untuk siang hari ini. Mohon maaf, tidaklah kok roto sepi dan tambah sepi untuk terakhir-terakhiran. Ya itu tadi emang kondisinya. Anak-anak juga sudah mungkin hawa-hawanya, hawa-hawa libur ya Pak ya. Sudah cuti. Saya juga sudah cuti ya Pak. Saya sudah melarikan diri. Begitu Pak, nanti kita sambung lagi untuk di waktu yang lain, nanti akan saya kontak kembali Pak, untuk kita diskusikan kembali bagaimana kerjasama ke depannya. dan terima kasih untuk Bapak-Ibu, Pak Susi, sudah hadir. Pak, saya tutup untuk meetingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.